Intro Biasanya kita menyebut seseorang yang gemar berpergian dengan istilah traveler Tapi dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya pelawat Laundry Hai kids Perkembangan bahasa tentunya selalu terjadi seiring dengan perkembangan budaya, ilmu, serta teknologi Termasuk perkembangan bahasa Indonesia Banyak istilah-istilah asing yang memiliki arti padanan kata bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Seperti istilah online yang berarti dalam jaringan atau daring Masih banyak istilah-istilah lainnya dalam bahasa Indonesia yang sayangnya kurang populer di kalangan masyarakat kita Yuk kita cari tahu Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Mouse Alat yang mirip dengan tikus ini sering kita sebut sebagai mouse Mouse Sangat membantu dalam memudahkan pekerjaan yang berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan kursor atau pointer dalam melaksanakan perintah pada komputer Dalam bahasa Indonesia istilah mouse yaitu tetikus yang berarti peranti periferal pada komputer yang menyerupai tikus gunanya antara lain untuk mengendalikan kursor Podcast Podcast Dalam padanan bahasa Indonesia, podcast memiliki sebutan siniar yang artinya siaran atau berita, musik dan sebagainya yang dibuat dalam format digital baik audio maupun video yang diunduh melalui internet Drive-thru Jika kita pergi ke beberapa restoran cepat saji maka akan terlihat layanan bernama drive-thru Dalam padanan bahasa Indonesia memiliki kata lantatur atau layanan tanpa turun Error Saat internet atau sistem data sedang dalam gangguan, hal yang sering kita sebut yaitu internet atau sistem sedang error Ternyata, error memiliki padanan bahasa Indonesia yakni galat Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah galat berarti sebagai kekeliruan, kesalahan, atau cacat Overthinking Istilah overthinking belakangan ini sudah gak asing kita dengar ya kids Dalam bahasa Indonesia memiliki padanan bahasa yaitu lewah pikir Yang artinya memikirkan segala sesuatu secara berlebihan Penthouse Dalam bahasa Indonesia istilah penthouse terkenal dengan sebutan ria tawang Yang bermakna unit paling tinggi dan mewah di sebuah apartemen Traveler Biasanya kita menyebut seseorang yang gemar berpergian dengan istilah traveler Tapi dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya pelawat Laundry Jasa mencuci pakaian banyak kita temukan di setiap daerah Namun kebanyakan gerai cuci pakaian menggunakan nama laundry Binatu atau penatu merupakan padanan bahasa Indonesia dari istilah laundry Binatu sendiri merupakan bentuk gak baku dari penatu Menurut KBBI Penatu memiliki makna sebagai usaha atau orang yang bergerak di bidang pencucian atau penyetrikaan pakaian dobi benara Caption Saat kita bermain sosial media Pada bagian bawah foto seseorang akan tertulis sebuah deskripsi atau yang biasa kita sebut caption Dalam bahasa Indonesia juga terkenal dengan sebutan takarir Atau tulisan di bawah karikatur Brand Istilah brand memiliki arti sebagai merek Namun jenama merupakan padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk brand Dalam KBBI jenama termasuk dalam kelas kata nomina Dan memiliki arti merek atau jenis Jenama memiliki kata turunan penjenamaan Yang memiliki arti sebagai proses penciptaan nama dan citra unik untuk suatu produk di benak konsumen Khususnya melalui iklan Kegiatan belajar sambil berwisata Berwisata ini juga memiliki padanan kata bahasa Indonesia yaitu widia wisata Briefing Briefing memiliki padanan kata bahasa Indonesia yaitu santiaji Menurut KBBI briefing atau santiaji berarti pengarahan mengenai strategi pengerjaan suatu proyek Panik Buying Istilah Panik Buying mulai populer saat masa pandemik dalam padanan Indonesia yaitu beli panik E-commerce Jika enggak ingin berbelanja ke mall Kita bisa menggunakan aplikasi berbelanja bernama e-commerce Atau dalam padanan bahasa yaitu niaga elektronik Appetizer Appetizer sering kita gunakan untuk menyebut makanan pembuka Ternyata padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk istilah ini yaitu penyelera Nah itulah beberapa istilah asing yang memiliki padanan bahasa Indonesia berdasarkan beberapa sumber Kita juga bisa mempraktekannya ya kids Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye bye Sub indo by broth3rmax